Di situ ada rakyat, di situ ada Jokowi. Jokowi tidak memandang kau suku bangsa, kau keren dari mana, kau fam atau bangsa, atau bangsa suku apa, tapi Jokowi adalah satu-satunya anak bangsa, anak yang percaya kepada ideologi bangsa ini, anak yang lahir dari wilayah Solo, sekalipun kami orang Papua yang kulit hitam, dan rambut keriting yang ada di kawasan Matahari Terdik. Saya senang gembira ria untuk Bapak Jokowi, karena Bapak Jokowi sudah bantu kita, orang Papua ada bantuan, ada semua untuk anak-anak sekolah, ibu-ibu rumah tangga, ada bantuan untuk kita semua. Cukup luar biasa, karena dia bisa turun ke setiap tempat-tempat di mana ada bencana, ada ini di Papua bisa turun. Yang kami bisa nikmati adalah keluarga harapan dan dari dinas sosial, karena itu yang dari Kementerian Sosial itu ya bisa dinikmati oleh mama-mama Papua, itu orang-orang kecil yang ada pada sekolahnya di Papua. PKH itu yang turun langsung kepada masyarakat yang kecil, sampai kepada yang terendam, sampai anak sekolah kami ya putus-putus bisa lanjut sekolah. Bapak Jokowi bisa datang duduk makan dengan orang Papua. Mulai dari Presiden Soeharto sampai sekarang, hanya Bapak Jokowi yang bisa lihat orang Papua. Walaupun Papua ini terkenal dengan kekayaan alam yang tinggi, tapi Presiden yang lain tidak pernah datang. Dengang anggap bahwa Papua ini anak tiri, dan bukan bagian dari NKRI. Tapi hanya Jokowi yang merasakan bahwa orang Papua bagian dari Republik ini. Mereka sentuhan dari Jokowi itu sampai di mereka punya tangan. Tidak sama seperti 30 tahun yang Bapak Presiden Soeharto pimpin, dan beberapa Presiden yang lalu tidak akan sampai. Bukan saja uang desa, di sana orang disebut itu dana desa. Tapi kalau di kami, di tanah Papua, itu dana Jokowi. Terima kasih telah menonton!